Pemirsa angka stunting di Provinsi Jambi pada tahun 2023 pendurun mencapai 13,5% dan pada tahun 2024, BKKBM Provinsi Jambi mempunyai target sesuai dengan RPJFD bahwa stunting di Provinsi Jambi diharapkan dapat turun menjadi 12%. Menurut hasil survei Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2023, angka stunting di Provinsi Jambi mengalami penurunan dari 18% menjadi 13,5%. Penurunan ini menjadikan Provinsi Jambi telah mencapai dan melewati target dasyodal sebesar 14%. Pada tahun 2021, angka stunting di Provinsi Jambi mencapai 22,4%. Namun, berkat upaya intensif dalam penanganan stunting, angka ini berhasil turun menjadi 18% pada tahun 2022. Penurunan berlanjut pada tahun 2023, di mana angka stunting di Jambi mencapai 13,5%. Angka ini menempatkan Jambi pada peringkat kedua terendah dalam penurunan stunting di Indonesia setelah Bali yang memiliki angka stunting sebesar 7,2%. Kepala BKKBN Provinsi Jambi Putut Riadno menyampaikan BKKBN Provinsi Jambi di akhir 2024 punya target sesuai dengan RPJMJ, bahwa stunting di Provinsi Jambi diharapkan dapat turun menjadi 12%, yang dimana pada saat ini angkanya 13,5% yang sudah menduduki ranking kedua setelah Bali angka terendah pencapai yang stunting di Indonesia. Kita sangat berbangga dan bersyukur bahwa angka prevalence starting hasil survei kesehatan Indonesia tahun 2023 mengalami penurunan dari 18% menjadi 13,5%. Artinya adalah kita sudah melewati target nasional di mana angkanya adalah 14% mesinnya. Namun memang kita masih di akhir 2024 punya target sesuai dengan RPJMJ bahwa stunting di Provinsi Jambi kita harapkan bisa turun menjadi 12%. Jadi sekarang sudah angkanya 13,5% itu sudah menduduki ranking kedua setelah Bali angka terendah pencapai stunting di Indonesia.